Jadi untuk cara menghapusnya, kalian klik saja seperti ini ya Cara menghapus permintaan di Facebook ya Sekaligus atau dengan cepat ya Mungkin kalian ingin menghapus ya permintaan Mungkin kalian takut ya Takut kalau Facebook kalian itu dipinjam oleh pasangan kalian Pasti pasangan kalian akan mengecek ya Pacar saya ini atau suami saya ini atau istri saya ini atau pasangan saya ini Mengirim pertemanan sama siapa saja sih Nah pasti akan ketahuan semua kan Nah apalagi yang kalian kirim permintaan pertemanan itu Belum mengkonfirmasi kamu ya Bahkan akan muncul seperti ini semua Nah pasti ketahuan sama pasangan kita Apalagi kalau kita mengkonfirmasi pertemanan terhadap mantan kita Itu bikin kita ribut dengan pasangan kita Nah jadi akan saya kasih tahu bagaimana untuk cara menghapusnya ya Jadi sangat mudah sekali untuk kalian yang tidak tahu bagaimana cara menghapus Permintaan pertemanan yang ada di akun Facebook kita Jadi sangat mudah sekali ya Mungkin kalian bisa ikuti cara saya ya Caranya seperti ini silahkan kalian bisa Langsung masuk saja di akun Facebook kalian Kalian klik saja Setelah seperti ini kalian klik gambar orang 2 itu Nah nanti kan akan muncul seperti ini ya Kalau ini kan orang yang mengkonfirmasi kita ya Apakah kita setujui? Kalau kita tidak setujui Kalian mending dihapus saja Mungkin mantan kalian ya Atau siapapun yang mengkonfirmasi Kalian bisa hapus saja Ini untuk yang meminta pertemanan sama kita Tetapi kalau kita sendiri yang meminta pertemanan ke orang lain Untuk caranya seperti ini Kalian klik semua Nanti akan kelihatan semua ya Klik titik 3 di atas Klik lihat permintaan terkirim Nah jadi supaya tidak ketahuan ini banyak sekali ya Saya sarankan kalian mending ini kan sudah lama ya Mungkin saya sudah meminta pertemanan yang sudah lama ya Yang mungkin sudah berminggu-minggu Atau bahkan sudah 1 bulan ya 1 bulan atau 3 bulan Itu tidak mungkin dikonfirmasi Mungkin teman kita lupa Jadi kita bisa menghapus sementara ya Jadi nanti kita bisa minta pertemanan lagi Kita update ya Supaya teman kita ada notifikasinya di atas ya Biasanya orang ini tidak melihat notifikasi ya Jadi untuk cara menghapusnya Kalian klik saja seperti ini ya Batalkan ya Kita batalkan Kita batalkan Kita batalkan Kita batalkan Kita batalkan Nah nanti Selang beberapa hari Kita bisa mengirim permintaan pertemanan lagi Supaya bisa dikonfirmasi oleh orang lain itu ya Jadi setelah seperti ini kan belum terhapus ya Masih terlihat ya Kalian bisa klik titik 3 ini Terus kalian bisa buang ke atas Ini ada tulisannya Nana ya Mira-Mira ya Bisa kita buang ke atas Setelah seperti ini kita buka akun Facebook kita lagi Kita cek apakah muncul nama-nama tadi Kita klik gambar orang ini Setelah ini kita klik lihat semua Dan kita pilih titik 3 Kita klik untuk lihat permintaan terkirim Dan sudah hilang ya Tadi yang namanya Ira-Ana sudah hilang semua ya Kita cuntukan lagi Ini untuk nama Nuriyati Kita buang Kita cek lagi apakah ada Supaya lebih yakin Kita klik ini Kita klik semua Titik 3 Kita lihat permintaan Sudah hilang ya Nah jadi itu saja Untuk caranya kalian bisa klik saja Seperti ini semua Ya Jadi itu saja Terus kalian buang ke atas Ya Sudah selesai Jadi itu saja Cukup sekian Dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya